Dinas Kesehatan Batanghari mencatat ada 129 orang yang terkonfirmasi demam berdarah. Bahkan sudah ada satu orang meninggal akibat gegitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Dinas Kesehatan Batanghari mencatat bahwa saat ini sudah ada 129 masyarakat yang terkena demam berdarah. Tidak itu saja akibat dari gigitan nyamuk tersebut sudah ada satu warga asal desa Simpang Karmeo, Kecamatan Batin 24 yang meninggal dunia. Nur Jali, Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Batanghari mengatakan untuk kondisi DPD sendiri sudah sangat berbahaya. Bahkan untuk bulan Oktober sendiri sudah ada 21 kasus yang terkonfirmasi DPD. Dikatakan Nur Jali, wilayah Kecamatan Morabulian menjadi kasus yang terbanyak dan ada 54 kasus yang sudah terkonfirmasi. Lebih lanjut, Nur Jali mengatakan kepada masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat, sebab dengan pola hidup sehat maka kita akan terhindar dari penyakit. Adanya di tempat-tempat penampungan air, itu tadi juga puskesmas sudah sosialisasi pada masyarakat, memberikan edukasi bagaimana cara penjagaan dan pengendalian terkait dengan DPD itu sendiri. Kalau di Batanghari kemarin terkonfirmasi 129 ya, 129 dan satu meninggal, satu meninggal itu di Simpang Karmeo, Kecamatan Batin 24. Jonny Firdaus, JAK TV, melaporkan